Guys, ini ada akun dewa yang mau gue kasih tunjuk sama kalian, coy. Ini gila, coy. Ini orang mainnya dewa banget, sih. Gila, sih. Ini, ini gue kasih tau, ya. Ini, bentar, namanya itu titik, ya. Titik, spasi, 1st, spasi, titik. Nah, ini, coy, namanya, coy. Ini coba kalian cari. Ini gila, ini dia mainnya dewa banget, coy. Yang mana, sih, dia? Bentar, bentar, bentar. Yang level 26, kalau nggak salah. Ah, ini, 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 yang nomor 2, coy. Dia level 26, ya. Kita coba lihat, tuh. Ranknya mythical glory, guys, ya. Kita cek. Boom! Tuh, kalian lihat. Oke. Ini kalau kalian dari ranknya, dari ranknya mungkin nggak ada yang mencurigakan, coy, ya. Tapi kalau kalian lihat dari hero, dari emblem, sama skinnya, itu aneh, coy. Lihat hero-nya. Hero-nya cuma 9, tapi dia udah bisa ke glory point 2.800, ya. Cuman modal pake 9 hero, coy. Nggak kebayang, tuh. Gimana kalau hero-nya di-band, sama di-dipake musuh, itu kira-kira dia pake hero apa, coy, ya. Terus untuk emblemnya level 1, coy. Ini gue yakin, sih. Level 1 ini emblemnya physical, sih. Physical level 1, ya. Level 1 udah bersaing sama emblem orang yang udah level 60, coy. Apalagi udah glory, ya. Kalau udah glory, itu gue yakin, sih. Emblem orang itu rata-rata udah max semua, ya. Udah level 60 semua. Itu bersaing sama emblem physical level 1. Itu nggak masuk akal, coy. Terus untuk skinnya, skinnya cuma ada 3, coy. Bayangkan, coy. Ini termasuk orang yang ranknya glory, tapi punya paling sedikit skin di dunia Mobile Legends, coy. Orang berlomba-lomba gimana caranya dapat banyak skin, ya. Nah, ini dia nggak, coy. Dia berlomba-lomba gimana caranya jadi orang yang punya paling sedikit skin di Mobile Legends. Gila, sih. Cuma 3, coy, ya. Oke. Kita coba lihat untuk ininya albumnya, historinya. Kita lihat ini dulu. Nah, ini ranknya, coy. Lihat, coy. Kalian lihat ranknya, ya. Tuh, lihat, coy. Ini matchnya udah sekitar 500-an. Dia main udah sekitar 500 kali, tapi udah bisa ke glory point 2.800, ya. Gila, GG banget, sih, coy, ya. Wind rate-nya juga tinggi. Di sini 98%. Ini udah sekelas pro player, coy, ya. Tuh, kalian lihat, tuh. 98% sih. Ini gue bilangnya dia dewa, sih. Dulu itu gue zaman-zamannya main warnet, ya. Sebelum ada Mobile Legends. Dulu itu gak ada kata-kata GG, coy. Dulu itu ada-ada. Adanya itu kata-kata dewa, ya. Jadi kalau kalian mainnya jago, itu dulu kami menyebutnya dewa, coy. Dewa, ya. Ini kita sebut, ya ini mainnya dewa banget, sih. Gila, sih. Tuh, lihat, coy. Wind rate-nya, coy. Wind rate-nya GG banget, ya. Dewa banget, sih. Oke, kita lihat hero favoritnya. Nih, hero favoritnya, coy. Wind rate-nya 99%. Wah, gila. Udah sekelas pro player, coy. Ini Mia-nya 100%. Layla-nya 97%. Sabernya 100%. Bande-nya 100%. Balmonya 100%. Zilong-nya 100, coy. Gila banget, sih, dia ini mainnya. Gila, coy, ya. Tapi sebentar, ini gue gak habis pikir, dah. Di sini kan dia cuma punya 9 hero, ya. Kita bayangkan aja, ya. Dia punya 9 hero. Terus dia main di rank. Di rank itu band-nya ada 6. 3 di tim kita, 3 lagi di tim musuh. Nah, sementara kita anggap aja, ya. 6 hero dia, 6 hero dia itu di-band semua sama tim kita dan juga sama tim musuh. Tersisa 3 hero lagi. 3 hero lagi, bayangkan aja. 3 hero itu diambil sama musuh semua. Dan 9 hero dia udah habis. Nah, kira-kira kalau 9 hero dia udah habis di-band sama dipake musuh. Itu kira-kira dia pake hero apa, coy? Itu yang masih jadi pertanyaan sama gue. Dia pake hero apa, ya, kalau hero dia di-band semua, ya? Aduh, gue gak masuk akal, deh. Orang kayak gini. Kok ada, ya, akun kayak gini, coy, ya? Gak tau, sih. Ini dia gabut apa gimana, ya? Oke, bentar-bentar. Gue coba cek ini, ya. Gue coba cek historinya. Ini belum ada gue cek juga. Kita coba liat. Wih, victory, victory. Oke, kita liat, coy. Oke. Cuma 3 menit. 3 menit udah end. Kita liat lagi. 3 menit lagi. Oke, gak ada. Itemnya gak ada. Wah, GB. Iya, GB. GB ini, coy. Bentar, bentar. Kita liat ya temannya, ya. Teman sama musuhnya, ya. Kita liat namanya aja. Namanya Accelor. Naikkan sama 7 up. Oke, kita liat sebelahnya. 7 up. Naikin. Oke, kita geser lagi. 7 up. Naikin. GB ternyata, coy. Ya, GB. Kukira pro player. Ternyata tukang GB. Ya, GB, coy. Ya, fake GB sih. Ini GB, GB, GB. Ya, GB, coy. Namanya sama semua, coy, ya. Pantesan aja. Hero dia cuma 9. Ya, GB sih. GB sih. Gak tahu sih. Dia gabut apa gimana ini, coy. Wah, iya, GB sih. Oh, bentar, bentar. Gue coba cek ya yang apa ini, ya. Gue coba cek akun dia yang GB. Yang satu lagi temannya. Yang ini, ya. Yang Feng, ya. Gue coba ya yang Feng ini, ya. Kita follow si Feng. Si Feng sama siapa, ya. Sama 7 up. Gue penasaran sama 7 up, coy. Ini 7 up, 7 up. Oke, kita coba cek. Nah, ini, coy. Legend, ya. Legend, ya. Oke. Hero-nya cuma 11. Oh, kayaknya ini punya dia juga sih kayaknya. Oh, ini tumbal. Oh, oke. Gila, coy. 1% coy, zilongnya. 1%, 92. 0%. Wah, gila. Oh, ini akun tumbal dia, coy. Iya, ini tumbal dia, ini. Oke. Tumbal ini. Jadi akun ini itu dibikin kalah. Yang akun satu lagi dibikin menang. Oh, iya. Tumbal sini. Tumbal, tumbal. Oke, iya, itu akun tumbal, coy. Kita lihat yang satu lagi. Nah, ini satu lagi, coy. Nih, nih. Kita cek, ya. Wih, satu lagi sultan, sih. Satu lagi sultan, coy. Iya, sih. Tiga menit semua, ya. Tiga menit, tiga menit. Tiga menit, tiga menit, tiga menit semua, coy. Ini GB, GB juga kayaknya. Kuki 6. Wah, iya, GB juga. Wah, iya, GB juga, sih. Iya, iya. Lihat aja musuhnya. Musuhnya sama semua, coy. Tiga menit udah end. Tapi ini gue akui sultan, sih. Sultan, coy. Sultan, tapi... Tapi itu, ya, GB, ya. Skinnya banyak, sih. Udah 400-an skinnya. Wah, gila. Banyak banget, coy. Skinnya, coy. Gak tau, sih. Ini akun dia yang tadi apa gimana ini? Mungkin ini akun sultan dia. Yang tadi itu, mungkin akun itu dia, coy. Akun smurfs dia, ya. Oke, mungkin itu aja, coy, ya. Jadi di sini pada intinya, Monton belum berhasil memberantas para orang-orang yang suka GB, coy, ya. Ini bukan pertama kali kita review akun GB yang seperti ini. Tapi udah berkali-kali. Tapi gak ada penyelesaian dari Monton, ya. Begitu-gitu aja. Monton gak ada ngefake, apa segala macam. Ya, palingan cuma di-band, sih, sama Monton. Ya, kalau menurut gue pribadi, ya. Ini seperti yang gue katakan dulu. Kalau orang GB di-band, itu gak berpengaruh apa-apa, coy. Misalnya dia di-band satu hari, di-band tiga hari, di-band 30 hari. Itu gak berpengaruh, coy. Dia tetap bisa bikin akun baru lagi. Jadi untuk Monton, menurut gue, usahakan sistem, apa ya, sistem GB itu di-fake lah. Bagaimana caranya supaya mereka gak bisa GB lagi, coy. Nah, itu, itu baru mempan. Tapi kalau ban, itu gak mempan, sih. Mereka bisa bikin akun baru lagi, coy. Setuju gak sama kata-kata gue, kalian? Setuju gak sama kata-kata gue? Kalau akun mereka di-band, itu gak berpengaruh apa-apa. Mereka bisa bikin akun baru lagi, coy. Tapi kalau sistem GB-nya di-fake, gak bisa GB lagi, itu gue yakin. Itu baru berhasil, coy.